Anggaran tahun 2021 Pemkap Manokwari masih dalam tahap penyusunan yang dilakukan oleh BPKAD. Penyusunan ini sedikit terlambat dikarenakan menggunakan sistem baru. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Manokwari, Mersiana Jalimun, menjelaskan bahwa anggaran Pemkap Manokwari tahun 2021 masih dalam penyusunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Ada pun kendala yang membuat penyusunan anggaran sedikit terlambat dikarenakan menggunakan sistem baru yakni aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Elektronik Database. Rencananya artinya awal Januari kita sudah siap, ini awal Januari, awal berarti kombang. Terus penyusunan anggaran 2021 sementara di BPKAD buatannya disiapkan, jadi ini apalagi sekarang kita kan pakai sistem baru, SIPD. Sistem baru itu jadi SIPD itu apa? Sistem Informasi Pembangsa Daerah tak punya itu, gak ceket masyarakat keuangan itu. Di sistemnya baru itu pun bukan cuma malu-balu, tapi itu kan benar selesai juga. Mersiana juga menambahkan, anggaran tahun 2021 akan rampung secepatnya, dikarenakan perkantoran juga akan libur dan pasti menghambat kerja BPKAD. Dari OPD-OPD juga sudah menyusun program di tahun 2021. Dari OPD-OPD lagi, sepertinya 2021 kan juga beberapa hari. Jadi sudah beberapa hari ini dan OPD-OPD mereka sudah menyusun itu program 2021. Hari ini batasnya tadi, sebenarnya terakhir batasnya. Batas karena besok kan sudah tidak ada tiga cara lagi. Kemudian hari ini semua bisa tuntas supaya RKA 2021 ini bisa lanjutkan dengan sindang di DPR dan bisa penelitapan di anggaran 2021. Diharapkan untuk anggaran tahun 2021 dapat secepatnya rampung agar memasuki tahun 2021, dapat langsung diusulkan ke DPRD. Gemelin Bangun mengabarkan.